Ya sebelumnya semuanya ya Kembali bersama aku Paris Penandes Salam dari Binjai Nah jadi hari ini kita udah datang Dari Binjai jauh-jauh keliling-keliling kemarin Baru kali ini kita nge-vlog ya Di rumahnya Bang Celos, Botak Tiktok Dari dulu aku nge-fan sama dia guys Asli aku nge-fan sekali sama dia Akhirnya ini di Bekasi, kita jumpa ya bang di Bekasi ya Asli, jadi Kita bakal masuk ke rumahnya Tadi aku udah ganti tanah karena basah ya Kita masuk ke rumahnya, kita masuk ke rumahnya Dan ya canggih kali asli ya Uang gak ngerti ya Bang-bang-bang-bang cuy Gak bisa dibuka Bang Langsung kita jumpa sama Bang Celos Bisa berbaik Walaupun settingan ya, keluar masuknya Gak-gak aja kan Gak-gak-gak bro, orang tau kau gak settingan Oh iya siap-siap Pokoknya intinya kita jumpa Bang Celos Sebenernya kita mau ngobrol-ngobrol Karena tadi kita udah syuting banyak banget Seru banget, kalian harus nonton Ini Pak, kalian yang komen dari video gue Selamat datang, jangan lupa di subscribe ya Pak Anies ya Siap-siap Siap-siap Kita mau ngapain nih hari ini Aku mau nanya-nanya sih bang Ini apa bang, kamu mau buka tempat laundry Oh nooo Balannya aku Ini laundry nih Balan, kan baju sama semua Oh ini jualan apa nih Jualan apa Kau mau satu Boleh lah Kau mau Nanti lah, nanti aja Oh ini ya Ini Sepeda apa Peda gue Udah besar naik peda ya Iya Gap-apa dong Gak boleh ya Masuk lagi ke dalam Oh iya boleh Silahkan Boleh gak masuk ke dalam ini Boleh Ayo Nih ya Jauh-jauh dari sana mukuli pokok pisang Langsung lo Langsung lo Disediain Boxing machine Boxing machine Langsung ya Sama Bang Celo sendiri guys Gila Memang baik kali Oh iya Mantap Jadi Didatengnya bukan yang kaleng-kaleng Yang beneran Langsung yang beneran kan Pokok pisang jaman Langsung aja jaman Sayang ngenggungan Siap-siap Aku itu yang udah patah Yang udah tinggal buah Itu yang udah tinggal matinya aja Jadi memang Suruh pemiliknya kebang aja gak apa-apa Oh iya bener-bener Berarti engkau gak pernah yang merusak lingkungan Gak pernah lah Keren, Clarice Fernandes Jadi kita mau tes Tes power Ancelos dulu Ini stunnya Mau penyakit ini dulu ya Siap Tes power ya Oke Coba Kita ancang-ancang dulu guys Kita gak boleh malu-maluin ya Botak terkuat di bumi guys Siap Siap Kita tes ya Sedikit 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 Gak apa-apa Kasih paris Kasih paris 749 Kalahin lah 749 ya Doain lah Doain Iya Tetap juga harus sopan Harus semuanya Salam dari dia Salam dari dia Bener Let's go Push Kita lihat power paris disini Masih 600 700 Lewat 7 7 7 7 8 7 Kalah ya Kalah ya 7 8 7 Berarti aku gak kalah sama salam dari Binjai Iya Salam dari Binjai saya mau kalah Pusat dong Pusat dong Pusatlah Kan kalah pusat Gapapa Gua fair play Kalah pusat oke Udah gak usah 5 kali ya Gak enak kan ga bukan Siap Siap Asli 5 3 4 5 Salam dari Binjai Is Hahaha Udah lah Udah lah Segar lho aku Gakapa Gakapa ke atas kita bincang-bincang kita obrak-abrik nah, setelah kamarnya kalau sudah nanti kalian ya nanti semua letak ya oke, ayo kita lanjut kita lanjut di atas, kita cari tempat ya oke, kita lanjut di atas langsung ikutin aja guys siap, selamat datang welcome drink, mau minum? boleh, boleh, nanti aku mau nanya dulu satu sini dulu keren ya, di pintunya ada tombol-tombolnya asli aku tadi ga bisa buka untung kalau aku tumbuh tadi kalau kamu tumbuh, rusak, ganti kau tapi endorse udah nutup lah ya doain lah jadi ini pun keren ada CD jarinya juga, berarti ini kantor apa? kantor, di kantor aku dan temen-temenku jadi disini temen-temenku ini lagi pura-pura kerja boleh, boleh, boleh asli, pokoknya kita obat-obat terus nah ini wow ini lampunya juga semoga kita bisa juga kembang celos ya guys, amin amin, bisa berkembang terus di dunia kreator, kreator pastinya pokoknya yang penting sabar, ini bentar ada sesuatu yang menarik salam dari Vinjai bete wah, langsung bisa terbuka ya itu aku udah kasih pasur pasalnya salam dari Vinjai berarti memang dipersiapkan sama bang celos bener, respect dong mau tes lagi, tutup tutup ya guys, kita tutup tutupnya bilang salam dari Bekasi oke, sebelumnya salam dari Bekasi wiii gila kan buat kau nih ini ga ada orang ga ada aman semua boleh di cek tuh pinggir ga ada orang ya ga ada orang ya nih, ga ada orang nih oh iya guys, ga ada orangnya guys bener-bener kalau di persiapkan sama celos tau bro Abri, kamarannya celos gua tak tiktok nih, kita ada di pemberitian selanjutnya ini adalah mural brand ku nih brand gua nih ini apa nih? jxjet ya? is exist bisa ditaruh di belakang nama Paris is exist ohhhh kalau aku kayak Paris Pernanda salam dari Binja ini dapur ga usah? ga usah lah ya, siap kita udah kebawah tadi ini lantai berapa? lantai tiga, langsung kita masuk ke kamarnya gimana Le? oh jangan ya jangan lah gue gitu ini apaan nih? artinya ini MULS MULS itu dulu aku sama temen-temen gue Le dipanggilnya Pak MUL oh ini MULS ya lah mau dinyatain ini nonton di kamar juga ya ini yang ngedesain siapa nih? yang ngedesain? ada namanya Arofi itu dia juga apa namanya interior designer tiktok nih mau dinyalain ga? bisa ya? oh ada lampunya sendiri lah ya kalau mau ini dimatiin biar nampak deh ya jadi lampu kayak lampu tidur kau sendiri gitu ya iya lampu tidur sambil lengong ini terus biasanya work 24h kerja tidak berhenti kerja terus kerja 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 terus ini PC kau sendiri? iya ini PC gimana? kayak gini puter nah terus ini puter lagi biar putih oh iya set siap jadi lu ngedit sendiri apa ngedit? ada editor Medoni legend banget lah dia set set jadi saya lu satu hari? ambil minum gua lah siap ga lah ga lah nanti baper kita kan kita tamu ya ini apa ini? ini namanya umpul kusipan cewek disini kan? ada ceweknya juga di dalam oh ini kamar gantikan ya? cuma ada berantakan ini aku belum beresin jadi kalo rapper-rapper luar mereka tuh selalu kalo udah sukses mau punya walking closet namanya nanti dia punya sepatu-sepatu apa segala macem nah ini sebenernya ga walking-walking banget lah jadi yang penting bisa jalan gitu mereka udah bilangnya walking closet bener biar kayak di mall ya siap-siap doain lah ya amin lu suka juga nih gambar-gambar bener suka banget suka banget suka banget kau sama Michael Jackson Michael Jackson dulu gua tuh ngedance dan dance tuh awal pertama kali karena Michael Jackson meninggal 2008 bener banyak lah terinspirasi dia Michael Jackson, Michael Jordan, Kobe Bryant tau lah apa nama motonya? magga mentalit salam terbinja salam terbinja siap itu apa tulisur itu? road to hokage itu maksudnya apa tuh? waktu itu pernah bikin video road to youtube hokage jadi intinya misi aku di youtube kan di tiktok udah sekarang di youtube mau jadi nomer satu di youtube oh harus ada juga pencapaian iya harus harus kalo aku aja cuma satu misi tiktoknya 10 juta guys belum 9,6 410 juta amin ya kan ya kan apalagi misi kuali pangas salam dari binjaya langsung turun hahaha nah ternaik ternaik apa? kita duduk ngobrol abis ngacak-ngacak rumah celos kita ya jadi apa namanya main tiktok dari berapa lama nih? aku kan April 2020 April 2020 April 2020 ya udah satu setengah tahun satu setengah tahun ya pencapaiannya udah banyak ya? ya gitu aja sih le ke follower aja sama iya pencapaian bisa bangin orang tua pasti lah ya lah bangin orang tua guys jadi memang selain kita punya pencapaian tersendiri pencapaian terbesar itu adalah ketika kita memakai yang kedua orang tua kita guys ya gitu lah iya kan kok tau gak ini salah dari binjaya lagi gak kakut tapi kamu kan botak terkot di bumi ya siap-siap salah nah itu terakhir om didi gak mau gitu le iya iya sok keras sok keras keras pun lu iya siap jadi hahaha apa 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 yang kamu mau tanya dari kamu tanya semua tanya aku bingung aku bingung mau mulai dari mana tanya-tanya oke kamarnya lupain tanya aku lah tanya ini semua nih semuanya tuh kamu nih kau kan tuh banyak lah bisa lumayan aku ceritain lah ya le jadi dulu pertama kali ini itu 50 juta pertama gue le aku bikin gambar ini ini tuh impian aku banget dari jaman pokoknya dari jaman kecil tuh gak pernah boleh nempel nempel poster di kamar akhirnya nempel nempel poster dulu tuh rumahku tuh semua curut-curutan klayun le jadi makanya aku bikin gambar-gambar di tembokku jadi aku mencurahkan isi hati ya isi hati, isi seninya walaupun agak-agak mereng dia kalau di konten agak sepatu lu gak denger ngomong apa ya terus? banyak sih sebenernya yang harus aku belajar dari kamu oh udah lama juga jadi konten karto kan? kamu udah berapa lama di konten karto? masih barulah ン tekintar ont็ sekitar masih itungan bulan lah bulan kapan naiknya banget? dari bulan 10 dari bulan 10 udah mulai ada yang akan ikuti konten pukul pisang, semoga mencoba tahan dan stayin ya oh, bulan 10 berarti? bulan 10 tahun ini atau tahun lalu? tahun ini lah sekarang baru-baru 11 sebulan? iya baru sebulan cuman konten udah beberapa bulan dari yang lalu-lalu kontennya dari awal tahun? iya kontennya dari bulan-bulan 8, bulan 7 gitu oh iya baru 2-3 bulan lah ya 2-3 bulan semangat lah, itu emang lagi panas-panas ya tuh susah jadi konten kreator apa sih? apa ya? untuk konsisten terus ya harus tahan hujat ya pokoknya harus punya mental yang oke lah untuk bisa ngatesin apa yang lagi terjadi, maksudnya kita pun aman-aman tuh biasanya banyak aja lah hal yang bisa bikin kita kesel gitu-gitu, itu tuh gak boleh terpengaruh apalagi kalo mau gede banget kalo mau gede banget tuh kita gak boleh maksudnya kayak kalo orang lagi ngeluhin apa apa sebenernya tuh gak usah ikutan tuh di wujud pernah juga ya? pernah, selalu Indonesia pernah habis dari Labuan Bajo gitu lagi PSBB waktu itu PSBB kedua jadi udah atur waktu itu sebenernya kerjaan udah atur untuk berangkat September tanggal 15 terus tiba-tiba 2 hari sebelumnya Anies Baswedan bilang Pak Anies bilang tanggal 14 September itu PSBB kedua jadi emang gak mau, tapi kita tetep bisa berangkat karena waktu itu kan cuma dengan syarat kita rapid test sama IG itu udah dihujat abis dulu tuh banyak banget artis twitter dan segala macem pernah ngurang 150 ribu aku le di tiktok pernah apa? ngurang 150 ribu jaman dulu tuh iya itu juga 1 hari sisanya aku gak hitung sisanya gak hitung? iya, belum yang blog, belum yang report dan lain-lain asli ya, berarti memang tantangannya kita jadi konten kreatif tapi abis itu abis itu Tuhan angkat le abis itu Tuhan angkat gak main-main angkatnya bun muncul lah aku konten Ceyos jaman dulu konten yang kecil langsung aku naik tubet tapi gitu le selalu kalo mau diangkat naik pasti dibojek-bojek dulu le jaman kemana le tapi memang butuh perjuangan butuh perjuangan kok gimana? kok gimana baru naik rasanya? manis lele? iya Indomaret kalo tinggalkan hebat siap binja we tinggalkan sekarang Jakarta sekarang udah? enggak lah tetep cinta binja ya? tetep cinta binja minta doanya dari temen-temen semua juga supaya tetep bisa rendah hati intinya jangan pernah sombong kayak Bang Ceyos ini kan gak sombong deh sombong aku as ini le dia sombong orangnya makanya makanya apa? pake sendok makanya pake sendok makanya pake sendok jadi aku makasih banyak le emang ini banyak udah gak ada lagi yang mau ditanya udah banyak yang mau ditanya nanti bosen orang yang nonton kau aja sebenernya gak juga sih le santai aja le kalo nonton aku ya gak bosen mungkin ya nanti kita ya tau lah kalo nonton pasti gak bakal bosen nonton aku oke siap tapi ingat gak boleh sombong ya le iya enggak enggak sombong enggak sombong tetep salam dari binjai tetep ramah ya makasih banyak untuk Bang Ceylos Botak Tiktok ya sama-sama bro semoga kita sama-sama berkembang ya kan? eh sama-sama iya siap semoga kulitku bisa putih juga oh maunya putih kau? enggak bersyukur rupanya bukan enggak bersyukur loh maksudnya ya kau juga bandal kali dipukulnya aku enggak 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 dipukul jadi ya kita hari ini obrak-abrik rumahnya Bang Ceylos Botak Tiktok kita banyak belajar dari dia semoga kedepannya makin bagus lagi kedepannya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya 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 salam dari binjai